Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tidak Sabri Mita inilah headline news harian poskota edisi Sabtu 30 Oktober 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Para penjual gorengan kelimpungan lantaran harga minyak goreng di sejumlah pasar-pasar tradisional di Jakarta melonjak tinggi Penjual gorengan di sejumlah wilayah Jakarta mengaku kebingungan antara mau menaikkan harga Atau rela mengecilkan ukuran dagangan namun beresiko pelanggan kabur Sehingga berdampak pada omset penjualan yang anjlok hingga 75% Dewi yang sudah lebih dari 10 tahun berjualan gorengan mengungkapkan Dalam sehari ia bisa menghabiskan setidaknya 5 liter minyak goreng kemasan Dimana saat ini harga minyak goreng kemasan dirigen ukuran 5 liter dihargai 55.000 rupiah Namun saat ini naik menjadi 95.000 rupiah Meski harga minyak goreng melonjak tinggi dirinya tak tega menaikkan harga gorengannya yang rata-rata dibanderol 1.000 rupiah Dewi berharap pemerintah segera turun tangan menanggulangi kenaikan harga minyak goreng Pasalnya dengan keuntungan yang menipis tak mampu menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Beralih ke berita kriminal Keponakan tega menghabisi nyawa pamannya sendiri dengan menyewa 2 orang pembunuh bayaran Yang dihargai 10 juta rupiah Satreskrim Polres Bogor dan Polsek Cilengsi Meringkus 3 tersangka pembunuh juru parkir bernama Purnama alias Sohofur Pria 34 tahun ini dihabisi 2 pembunuh bayaran atas suruhan aha yang tidak lain adalah keponakannya sendiri Kedua pembunuh bayaran dihargai masing-masing 5 juta rupiah sehingga total 10 juta rupiah untuk menghabisi nyawa sangpaman Jasad almarhum ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya Cilengsi-Jonggol kejamatan Cilengsi Kabupaten Bogor Menurut keterangan Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengungkap motif pembunuhan tersebut Yang ternyata didasari oleh setoran parkir yang diberikan korban kepada pelaku terus berkurang dari target Taman Greenhouse yang berlokasi di bawah flyover kemayoran Jakarta Pusat Kini memperindah areal sekitar yang dulunya digunakan sebagai permukiman liar Taman yang dikelola oleh pusat pengelola kawasan kemayoran dihiasi dengan puluhan jenis tanaman dan berbagai fasilitas Seperti kolam ikan dan juga ayunan Praktis mengubah flyover yang tadinya kumuh menjadi sedap dipandang khususnya bagi pengendara yang karap melintas Area taman biasa dibuka untuk umum mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore Semenjak diubahnya kolong flyover kemayoran menjadi taman sudah banyak mencinta perhatian dari masyarakat sekitar Bahkan tak hanya di situ, rencananya dalam waktu sebulan ke depan di area taman akan dibuatkan kafe Untuk meramaikan situasi taman greenhouse agar semakin membuat nyaman warga Nah pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota edisi Sabtu 30 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.koskota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton